Pedang keadilan seri 2 jilid 3 Siasat lawan siasat Aku telah berjanji dengan So Bon Giyok Hiong selain dengan dirinya aku tak akan bicara dengan orang lain, jadi aku tak peduli siapakah kau dan apa kedudukanmu pokoknya kami merasa tak perlu menjalin kontak dengan dirimu maaf, kami harus mohon diri kata Li Tiong Hui tegas. Pelan-pelan manusia berbaju hijau itu melepaskan topengnya hingga tampak sebuah raut muka yang tampan, bermata jeli, gigi putih rapi dan bibir berwarna merah, sekalipun rambutnya disisir ke atas namun dalam sekali tatap saja siapapun bisa melihat bahwa dia adalah wanita yang mengenakan dandanan pria. Tampak ia membalikan badannya memandang ke arah meja panjang yang berisi meja abu itu, lalu serunya, susah orang lain menganggap sudah ada janji. Denganmu, ia tak mau menjalin hubungan denganku, bagaimana sekarang? Dari belakang meja panjang segera terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu dalam ruangan itu telah bertambah dengan seorang kakek berjenggot putih. Li Tiong Hui segera berseru, apakah kau sangat berkesan dengan peristiwa lama dari pemilik bunga boyak itu? Orang itu tertawa hambar, tidak menjawab ia malah balik bertanya, kau benar-benar ingin bertemu aku? Yang ingin kami jumpai adalah Sobong Giok Hiong akulah orangnya. Bohong, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Pelan-pelan Sobong Giok Hiong melepaskan topengnya hingga tampak seraut wajah yang cantik jelita, katanya kemudian, sekarang kau cu tentu sudah percaya bukan? Aku masih agak kurang percaya kenapa? Sebab suaramu tidak mirip. Sobong Giok Hiong segera tersenyum, kau ingin mendengar aku bicara dengan dialek mana katanya. Dialek manapun sama saja, tapi sekarang aku sudah percaya jadika sudah tidak menaruh curiga lagi kepadaku? Kau janji denganku untuk bertemu di sini tapi kau sendiri justru bersikap sok rahasia dan misterius. Mu'ia mulaka suruh anak buahmu mempermainkan aku, lalu. Kau sendiri yang datang menggoda, sebetulnya apa maksud tujuanmu? Aku harus berjaga-jaga seandainya kau tidak datang atau kau menyuruh orang lain menyamar sebagai dirimu, atau jika kau sudah mempersiapkan jebakan di tempat ini, maka bagaimanapun aku mesti berhati-hati. Baiklah, kita tak usah membicarakan masalah ini lagi, apa maksudmu mengundangku datang kemari? Seabun Giyok Hiong memandang Lim Hon Kim sekejap kemudian ujarnya, bagaimana kalau kau suruh pelindungmu itu keluar du iu? Tidak usah, ia bersama aku adalah kekasih sehidup semati. Ada senang dinikmati bersama ada sengsara di pikui berbareng. Lim Hon Kim suruh Seabun Giyok Hiong. Bukankah ia selalu bersama Pek Si Hyang? Tidak mungkin, jawab Li Tiong Hiong sambil melepaskan kain kerudung mukanya, dia bukan manusia semacam itu. Dengan sepasang matanya yang tajam Seabun Giyok Hiong mengawasi anak muda itu tanpa berkedip sesaat kemudian ia baru berkata, kau mengatakan dia sangat baik kepadamu. Yee aaa, biar semudera mengering, batu melapuk, cintanya kepada ku tak akan berubah. Dari sepasang matanya yang romantis aku berani memastikan bahwa dia adalah seorang lelaki yang suka. Men perempuan, bila kau kelewat percaya kepadanya makakah sendiri yang akan menderita kerugian. Melihat sikap yang diperlihatkan perempuan tersebut, dalam hati kecilnya Li Tiong Hwi berpikir tampaknya apa yang diduga Pek Si Hyang tepat sekali ia segera akan masuk perangkap. Meskipun berpikir demikian, namun di luar ia mengejek sambil tertawa dingin, kau sengaja mengundangku untuk bertemu di sini, apakah hanya beberapa patah kata itu saja yang inginkah sampaikan kepadaku? Aku hendak menasuh hatimu akan satu hal soal apa? Lepaskan pikiranmu untuk bermusuhan denganku apa syaratnya? Kau boleh sebutkan sendiri. Bila kau bersedia melepaskan semua masalah tentang dunia persilatan, kita segera akan menjadi sahabat. Kau jangan salah paham dengan maksudku aku sayang dengan kecerdikanmu, maka sengaja aku membujukmu jika kau nekat tak mau menuruti perkataanku sampai waktunya jangan salahkan jika aku bertindak keji kepadamu. Diam-diam Li Tiong Hwi merasa terkejut, pikirnya, kalau sampai jeger dengannya sekarang, akulah yang bakal menderita kerugian besar. Maka sambil tertawa katanya, betapapun hebatnya ilmu sihatmu, paling tidak aku masih bisa hidup senang selama tiga bulan. Bukan tiga bulan tapi delapan puluh enam hari potong seobong giyok hiong cepat kalau kau tolak bujukanku maka sampai waktunya orang pertama yang akan kubunuh adalah kau, ketua hian hong kau. Melihat kehadiran lim hong kim telah berhasil memancing perhatiannya, sambil tertawa Li Tiong Hwi berkata, kalau tak ada urusan lain kami ingin mohon diri lebih dulu. Seabun giyok hiong tertawa dingin, tahukah kau bencana kematian yang akan menimpamu tiga bulan mendatang terjadi karena sikapmu hari ini? Aku mengerti, setelah pertemuan hari ini tekadamu untuk membunuhku semakin kuat aku merasa amat berbangga hati bisa memperoleh perhatian yang serius darimu. Jika kau hendak memohon sesuatu kepadaku, datanglah tengah malam nanti, seandainya kau tak bisa datang sendiri, suruh saja tunanganmu yang datang mencariku kata seobong giyok hiong dingin. Memohon kepadamu Li Tiong Hwi tertegun kenapa? Kau berani bilang tak berakal ejek seobun. Giyok hiong sambil tertawa dingin. Pelan-pelan Li Tiong Hwi mengenakan kembali kain cadar mukanya, lalu menjawab, mungkin saja, asal aku memang ingin memohon sesuatu, sampai waktunya pasti akan datang sendiri. Pertemuan kita kali ini bubar dengan rasa kecewa, untung saja ada sedikit masukan yakni kita berjanji akan bertemu lagi malam nanti. Ucapan tersebut segera menimbulkan kecurigaan Li Tiong Hwi, dengan cepat dia bertanya, Tampaknya kau sangat yakin bahwa aku pasti akan mencarimu tengah malam nanti. Benar, salah satu di antara kalian berdua pasti akan menjumpaiku tengah malam nanti, aku hanya tak bisa memastikan siapa di antara kalian berdua yang bakal muncul. Setelah berhenti sejenak, kembali tambahnya, mati hidup seseorang bukan sebangsa permainan kanak-kanak. Ku anjurkan kepadamu lebih baik tak usah mengulur waktu lagi, sebab amat besar resikonya bagi kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup siapa? Sampai sekarang masih belum diketahui kelangsungan hidup siapa, tapi yang pasti dia adalah satu di antara kalian berdua. Oh, rupanya secara diam-diam kau telah meracuni kami berdua teriak Li Tiong Hwi penuh marah. Selama ini aku toh cuma berdiri tanpa bergerak, kata Seobong Yeok Hiong sambil tertawa. Lagi pula meski ilmu silatmu masih bukan tandinganku, namun kau memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, Sekalipun aku betul-betul berniat mencelakaimu secara diam-diam, belum tentu usaha tersebut bisa berhasil secara mudah. Mendengar perkataan itu Li Tiong Hwi berpikir benar juga perkataan ini, sekalipun ilmu silat yang ia miliki jauh di atas kepandaianku, tapi kalau dibilang dia mampu mencelakai aku secara diam-diam tanpa ku sadari, rasanya hal ini sulit juga dilakukannya. Tanpa banyak bicara lagi ia segera menggandeng tangan Lim Hon Kim dan beranjak keluar meninggalkan ruangan itu. Dari belakang terdengar Seobong Yeok Hiong berseru sambil tertawa dingin tiada hentinya, kendatipun kau berotot kawat tulang besi, jangan harap bisa tahan atas daya kerja racun itu. Li Tiong Hwi pura-pura tidak mendengar, ia melanjutkan langkahnya keluar dari ruang tengah. Di sisi pintu ia temui iblis jahat berbaju hijau dan setan gusar berbaju kuning berdiri berjajar di sana tanpa bergerak. Sikap sombong dan tak kaburnya telah hilang lenyap tak berbekas jelas mereka telah menderita kerugian yang cukup parah hingga sikap mereka berubah 180 derajat. Li Tiong Hwi berlagak seolah-olah tidak tahu, segera serunya, kalian berdua melindungi dari belakang kemudian sambil bergandeng tangan dengan Lim Hon Kim. Mereka melanjutkan langkahnya keluar dari bangunan itu. Keluar dari rumah abu keluar gagau, si dewa jahat berbaju hijau dan suk memurung berbaju putih segera maju menyongsong sambil memberi hormat dengan sikap yang amat unduk. Melihat sikap kedua orang ini, Lim Hon Kim nampak tertegun, dalam hati kecilnya ia merasa amat keheranan. Tampak Li Tiong Hwi mengulapkan tangannya sambil berseru, tak usah banyak adat dia langsung naik ke atas kereta. Sikap keempat manusia buas itu sangat berbeda dengan keadaan biasa, tanpa banyak bicara mereka mengiring di belakang. Menunggu setelah Li Tiong Hwi naik ke dalam kereta dan turunkan tirai, dengan sikap hormat dewa buas berbaju merah baru bertanya, Lapor kau cu, kita hendak kemana? Kembali ke tempat semula. Dewa buas berbaju merah mengiakan, kereta pun pelan-pelan bergerak meninggalkan tempat itu. Dalam kereta, dengan suara setengah berbisik, Lim Hon Kim berkata, kau dapat merasakan tidak sikap keempat orang itu seperti berubah 180 derajat, sekarang jadi begitu penurut Dana Lim? Mereka tentu sudah menerima pelajaran dari Soe Bon Giok Hiong. Tapi selama ini Soe Bon Giok Hiong cuma bersembunyi di belakang meja abu, boleh dibilang tak pernah bertemu dengan mereka berempat. Bagaimana mungkin mereka telah mendapat pelajaran dari dirinya? Pelan-pelan Li Tiong Hwi melepaskan kain cadar mukanya, lalu sambil geleng kepala dan menghela napas panjang gumamnya, betul-betul perbuatan yang sangat keji. Ucapan itu diutarakan tanpa ujung pangkalnya, Lim Hon Kim seketika dibuat bengong dan tak habis mengerti, serunya tak tahan, apa yang telah terjadi? Kita sudah tertipu oleh Soe Bon Giok Hiong. Hei, makin bicara semakin melantur, aku makin tak habis mengerti, dalam hal apa kita tertipu. Kita berdua telah keracunan-keracunan seru Lim Hon Kim terkejut. Betul, menggunakan kesempatan di saat ia mengajak kita berbincang-bincang tadi secara diam-diam ia telah melepaskan bubuk racun yang tak berferbau dan berwarna. Lim Hon Kim mencoba untuk mengatur pernafasan tapi tidak menjumpai gejala yang aneh, maka segera serunya, kenapa aku tidak merasakannya? Kalau bisa dirasakan, ia tidak bernama Soe Bon Giok Hiong kata Li Tiong Hui. Ia menyingkap tirai kereta sambil melongok sedikit ke depan dan teriaknya, belok ke kiri. Dewa buas berbaju merah menyahut dan memblok arah kereta menuju ke sebelah kiri dan menelusuri sebuah jalan setapak. Kita akan pergi ke mana tanya Lim Hon Kim keheranan. Pergi menemui Pek Si Hyang. Agaknya kalian sudah mengatur kesemuanya ini dengan sempurna, tinggal aku seorang yang dibuat macam orang bloon. Apa salahnya macam orang bloon? Yang penting kau toh tidak merasa dirugikan apapun mendadak gadis itu merasa bahwa ia telah salah bicara, setelah menghela nafas ujarnya lagi lembut, jangan marah padaku, pikiranku sedang kalut. Lim Hon Kim hanya tertawa hambar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kenapa kau tidak berbicara lagi? Marah tegur Li Tiong Hui sambil menghela nafas. Cepat-cepat Lim Hon Kim menggaleng, bagaimanapun tujuan kita adalah berusaha menjebak lawan dengan berlagak menjadi sepasang kekasih, bagaimana kasarnya kau menegur aku pun tak bakal sampai marah. Jadi sedikitpun kau tidak khawatir atas keselamatan jiwaku yang sedang keracunan Li Tiong Hui tertawa dingin. Kau keracunan seru Lim Hon Kim tercengang. Seabun Giyok Hiong tidak tega meracunimu maka ia gunakan diriku sebagai bahan pelampiasan. Lim Hon Kim segera merasakan bahwa setiap patah katanya penuh mengandung nada kesal, gusar dan mendongkel karena tak memperoleh jawaban yang sesuai untuk menanggapi ucapan tersebut, sambil menghela nafas panjang ia tundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Tampaknya hawa amarah Li Tiong Hui semakin meledak katanya kembali dengan suara ketus, Sekarang kau mengerti bukan? Seabun Giyok Hiong suruh kita datang memenuhi janjinya tengah malam nanti, sesungguhnya ucapan tersebut ditujukan kepadamu seorang. Lim Hon Kim semakin tak habis mengerti, pikirnya, kalau memang begitu kejadiannya, bukankah apa yang kita inginkan sudah terpenuhi? Kenapa ia jadi marah-marah? Sementara itu dari luar kereta sudah kedengaran dewa buas berbaju merah berseru, lapor kau cu, di depan kereta sudah tiada jalan tembus lagi. Li Tiong Hui segera mengenakan kain cadar mukanya dan melompat keluar dari kereta. Melihat gadis itu masih dicekam hawa amarah yang membara, seakan-akan setiap saat bisa meledak keluar, dalam hati kembali Lim Hon Kim berpikir lebih baik aku menyikir agak jauh hingga bila kau ingin mengumbar amarahmu, aku tidak menjadi sasaran. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, terdengar Li Tiong Hui telah membentak keras, kenapa kau tidak segera turun, mau apa sembunyi terus dalam kereta? Lim Hon Kim termangu-mangu, ia segera melompat turun dari kereta dan celingukan ke sekeliling tempat itu ia semakin keheranan setelah melihat tempat itu sangat sepi, liar dan terpencil, pikirnya lagi, di sekeliling tempat ini tak tampak sebuah bangunan rumah pun, di mana peksih yang berdiam. E-e-i, lihat apa kamu? Ayo cepat ikut aku hardik Li Tiong Hui lagi. Lim Hon Kim gelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya, seorang lelaki tak akan ribut dengan perempuan, biar kau berangasan dan ingin marah-marah, asal tidak kulayani juga percuma, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun dah menyusul di belakang Li Tiong Hui. Setelah berjalan berapa langkah tiba-tiba Li Tiong Hui berbalik dan katanya kepada empat manusia buas, kalian semua jaga di sini, tak usah ikut aku. Tanpa menunggu jawaban dari keempat manusia buas itu, ia balikan badan dan beranjak pergi dari situ, melihat gadis itu lari semakin cepat terpaksa Lim Hon Kim mengikuti di belakangnya, beberapa saat kemudian mereka sudah menempuh sejauh 4-5 Li dan tiba di tepi hutan. Di sisi hutan lebat itu berdiri sebuah rumah gubuk. Li Tiong Hui memeriksa sekejap sekeliling tempat itu kemudian langsung masuk ke dalam rumah gubuk itu. Meskipun dinding rumah gubuk itu terbuat dari batu bata namun keadaannya bersih sekali, di tengah ruang utama terdapat sebuah meja dengan dua buah bangku. Apakah Nona Pek ada sapali Tiong Hui setelah mendeham beberapa kali? Tirai di sisi kanan ruangan tersibak pelan-pelan muncullah Pek Si Hyang yang memakai baju warna putih, ia sudah berganti dengan pakaian wanita, rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di bahu, wajahnya yang cantik kelihatan amat menarik dengan dandanannya sekarang. Sambil munculkan diri katanya seraya tersenyum, ayo kita berbicara dalam kamarku saja lalu sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah Lim Hon Kim, ujarnya pula, coba kau lihat bagaimana dengan dandananku hari ini. Sebelum Lim Hon Kim sempat berbicara, Li Tiong Hui telah melepaskan kain cadar mukanya sambil menyela, ternyata dugaan Nona Pek sangat tepat, aku telah berjumpa dengan So Bon Giok Hiong. Bagus sekali kata Pek Si Hyang sambil tertawa. Takku sangka ia telah melepaskan racun secara diam-diam. Apa ia seru Pek Si Hyang sambil menarik kembali senyumannya, ayo kita berbicara di dalam saja. Dengan cepat dia melangkah masuk lebih dulu, Li Tiong Hui dan Lim Hon Kim segera mengikuti dari belakang, perobot dalam kamar itu amat sederhana, selain sebuah pembaringan kayu hanya terdapat dua buah bangku yang terbuat dari bambu. Menyaksikan semua ini, Lim Hon Kim berpikir dengan tubuh yang begitu lemah dan rapuh ternyata ia menyukai kehidupan aneh semacam ini, menginap di kuil terbengkalai berdiam di rumah gubuk reyot, tampaknya perempuan ini juga terhitung seorang manusia aneh. Sementara itu Pek Si Hyang telah membersihkan bangku bambu dengan ujung bajunya ia bersih, lalu katanya, silakan duduk. Li Tiong Hui memandang Lim Hon Kim sekejap kemudian serunya, sekarang katakan, ceritakan semua pengalaman kita secermatnya kepada nona Pek. Kembali Lim Hon Kim berpikir hati wanita memang paling susah diduga, tergopoh-gopoh dia datang kemari seperti takut kehilangan waktu, tapi setelah berjumpa ia justru menunjukkan sikap santai. Sekalipun berpikir begitu, namun ia ceritakan juga semua pengalamannya dalam rumah abu keluarga Goh secara terperincipeksih yang mendengarkan dengan seksama, kemudian ia termenung dan berpikir beberapa saat sebelum ujarnya, kalau apa yang kau kisahkan itu benar, kemungkinan besar ia telah mencelakaimu secara diam-diam, dan racun yang dipakai sudah pasti bukan racun sembarang racun. Aku yakin dia bukan lagi gertak sambal, sebelum tengah malam nanti racun itu tentu akan mulai bekerja kata Li Tiong Hui. Kalian cobalah mengatur napas untuk memeriksa isi perut, adakah gejala keracunan? Aku tak dapat merasakannya ucap Lim Hon Kim. Kalau bisa dirasakan, kita pun bisa membuat persiapan sebelumnya selali Tiong Hui. Tiba-tiba perksih yang tertawa, katanya, kalian tak usah takut, agaknya ia cuma berbohong. Maksudmu ia cuma gertak sambal? Itu pun tidak. Mula-mula ia berbohong untuk menanamkan sugesti di hati kalian bahwa tubuh kalian. Berdua sudah diracuni setelah itu kalian akan termakan oleh sugesti itu dan merasakan bahwa tubuh kalian seolah-olah betul-betul keracunan, dengan begitu malam nanti kalian pasti akan muncul lagi untuk menjumpainya. Kenapa ia tidak secara langsung mengundang kami untuk berjumpa tengah malam nanti? Buat apa ia gunakan tipu muslihat ini? Sebab ia tak berhasil menemukan alasan yang tepat dengan mengatakan kalian keracunan, bukankah care ini yang terbaik? A-a-a-ai, sebetulnya apa tujuannya dengan berbuat begitu? Ia sengaja hendak menanamkan bayangan gelap dalam hatimu, agar pikiranmu kalut dan kacaukan semua rencana sebelum berbuat. Lantas apa perlu kupenuhi undangannya tengah malam nanti peksih yang segera menggeleng? Tak usah pergi, kalau semua langkah kita sudah berada dalam dugaannya, maka posisi kita akan terperosok di bawah angin. Lantas kita acuhkan saja undangan tersebut? Itu pun kelewat kasar kita harus mencari sebuah jalan keluar yang sama sekali di luar dugaannya. Lalu bagaimana caranya? Aku tak bisa menemukan care yang terbaik lagi, lebih baik nonapek saja yang carikan akal. Seabun Giyok Hiong tentu akan sangat keusar apabila sampai tengah malam nanti kalian tak datang memenuhi undangan lebih baik kita bikin ia naik darah dulu, selewatnya tengah malam baru kau utus seseorang untuk mengantar sepucuk surat. Beritahu kepadanya bahwa racun di tubuhmu sudah mulai bekerja, bila ia bersikeras ingin menjumpaimu, suruh ia datang menjumpaimu bersama si pengantar surat. Tanda petik. Kalau ia menolak untuk datang? Aku yakin ia pasti ikut datang, kalau ia menolak belum terlambat bagi kita untuk mencari akal lain. Lantas apa yang harus ku perbuat pura-pura sakit? Tapi aku tak bisa berlakon dengan baik. Tidak apa-apa, kita justru harus bersikap sedemikian rupa agar sekali pandang ia tahu kalau kau sedang pura-pura sakit, Kemudian sambil berpaling ke arah Lim Hon Kim, tambahnya kau harus mendampingi Nonali. Tentu saja. Kau harus bersikap sayang, mesah dan penuh kasih melayani keperluan Nonali. Tunjukkan mimik muka khawatir tapi penuh rasa sayang. Bagaimana aku harus berperan? Aku takut tak sanggup memikul tanggung jawab ini, keluh Lim Hon Kim. Peksih yang tertawa. Kalau tak pandai berpura-pura, lakukanlah sungguh-sungguh, ucapnya. Kemudian setelah berhenti sejenak tambahnya, di satu pihak kau. Harus meserah kepada Nonali, di pihak lain sikapmu terhadap seobong Jiyok Hiong harus dingin dan hambar, tapi bukan berarti sama sekali tak acuh kepadanya, bagaimana harus berperan secara pas. Kau mesti lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Ah 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 ah, setelah mendengar urayan Nonapa aku sudah semakin paham sekarang seru Li Tiong Hui. Maksudmu kita buat amarahnya berkobar lebih dulu hingga di aki hilangan kendali sebelum melangkah ke care lain? Eh, care ini memang bagus sekali. Tampaknya kau memang pintar, sekali berpikir segera mengetahui niat hatiku. Kalau begitu aku mohon diri lebih deu, sekarang aku harus membuat sedikit persiapan. Tiba-tiba peksi yang berpaling ke arah Lim Hon Kim dan dengan wajah serius katanya, kau harus ingat perkataanku jangan ambil keputusan sesuka hati sendiri, juga tak boleh bertindak menurut emosi, apalagi bersikap sok pintar. Kau harus tahu bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan jiwa seluruh umat persilatan di dunia, kau tak boleh merusak rencana besar ini. Aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga bagus, kalian boleh pergi sebab aku juga harus. Pindah rumah. Pindah rumah seru Li Tiong Hui keheranan benar, kehadiran kalian kemari pasti sudah. Memancing kecurigaan So Bon Giok Hiong, jika aku tidak segera pindah rumah, jejakku tentu akan berhasil dilacaknya. Aku harus mencarimu kemana bila ingin menemuimu. Tanda tanya. Tak usah dicari, aku sendiri yang akan menghubungi. Kalian. Aaai, Li Tiong Hui menghela nafas panjang, kelihatannya kau lebih menderita daripada aku. Beginipun aku sudah amat gembira, apalagi bisa bertemu dengan musuh setangguh So Bon Giok Hiong, mungkin saja gara-gara urusan ini, aku bisa hidup berapa bulan lebih lama. Kalau begitu kita berpisah sampai di sini, kata Li Tiong Hui setelah memberi hormat ia menggandeng tangan Lim Hon Kim untuk diajak pergi dari situ. Memandang bayangan punggung kedua orang itu, tiba-tiba muncul perasaan duka yang sangat aneh dalam hati kecil Teh Si Hyang, buru-buru ia menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Tampaknya semua kemurungan yang mencekam Li Tiong Hui semula kini sudah tersapu lenyap sepanjang jalan ia selalu nampak keriang, jauh berbeda dengan keadaan sewaktu berangkat tadi. Lim Hon Kim sangat keheranan, tak tahan ia pun menegur, persoalan apa sih yang membuat kau nampak begitu gembira? Kenapa? Aku tak boleh senang. Aku hanya tak mengerti persoalan apa yang membuatmu begitu gembira. Li Tiong Hui segera tertawa, tipu musliat seobong Giyok Hiong telah menutupi kejernihan otakku tadi hingga membuatku panik, bingung dan tak tahu apa yang mesti diperbuat itulah sebabnya aku amat kesal. Tapi sesudah mendengar penjelasan nona pek, tali simpul yang membelenggu pikiranku terbebas sudah, dengan sendirinya hatiku menjadi riang kembali. Oh oh, kiranya begitu, kata Lim Hon Kim sambil tertawa-tawar. Li Tiong Hui mempercepat langkahnya kembali ke tempat keretanya di parkir, ia jumpai Dewa Buas berbaju merah, iblis jahat berbaju hijau, setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih sedang duduk bersama di. Kalau dilihat dari peluh yang membasai jidat mereka, tampaknya suatu pertarungan sengit baru saja berlangsung. Sesaat kemudian Dewa Buas berbaju merah menggerakkan matanya lalu bangkit berdiri seraya memberi hormat rupanya kau cu telah kembali, katanya. Kalian baru saja berkelahi dengan orang Tegur Li Tiong Hui. Yee aaa, kehebatan ilmu silat si penyerang jauh di luar dugaan kami, kami empat bersaudara terpaksa harus turun tangan bersama sebelum berhasil memukul mundur dirinya. Siapa penyerang itu? Entahlah, ia enggan menyebutkan namanya juga tak bersedia muncul dengan wajah aslinya, tapi jurus. Serangan yang digunakan sangat ganas, jahat dan kejam. Oh oh, laki-laki atau perempuan. Laki-laki ia berniat menggeledah kereta kau cu tapi berhasil kami hadang, maka tanpa bicara orang itu mencabut pedangnya secara tiba-tiba dan menyerang kami. Bukan saja serangannya cepat, jurus yang dipakai pun ganas, dalam dua gebrakan saja nyaris tubuhku tertusuk oleh pedangnya, sampai kami empat bersaudara turun tangan bersama, baru orang itu meloloskan diri. Kalian tentu amat lelah, seru Li Tiong Hui sambil melangkah naik ke dalam keretanya. Lim Hon Kim menyusul dari belakang, setibanya dalam kereta ia baru berkata, besar kemungkinan berubahnya sikap keempat manusia buas ini jadi begini penurut disebabkan suatu alasan, kau tak boleh menurunkan sikap waspadamu. Kenapa kau memperhatikan diriku secara tiba-tiba tanya Li Tiong Hui tertawa. Lim Hon Kim tertegun, tak mampu memberikan jawaban, sementara di hati kecilnya berpikir dengan niat baik aku bermaksud memperingatkan dirimu, kau malah balik bertanya begitu. A-A-A-I, empat manusia buas ini sudah terbiasa berbuat kejam, kalau tidak waspada, suatu ketika kau tentu akan menderita kerugian di tangan mereka, tiba-tiba terdengar Dewa Buas berbaju merah bertanya, kita akan kemana? Pulang ke rumah. Dewa Buas berbaju merah mengiakan, kereta pun dilarikan kencang menuju ke depan. Sesudah melepaskan kain cadar mukanya, dengan seksama Li Tiong Hui periksa seluruh ruang kereta itu, setelah yakin tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan baru ia berbisik kepada Lim Hon Kim, kau percaya dengan perkataan Dewa Buas berbaju merah? Tidak. Dia kan bicara sejujurnya, kenapa kau tak percaya tanya Li Tiong Hui lagi sambil tertawa? Dari mana kau tahu kalau mereka tidak bohong kalau bohong mereka hanya berbentuk ucapan? Tersebut, berarti kau memandang mereka kelewat enteng, kemudian setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu. Soal apa? Antara So Bon Giok Hiong, Pek Si Hyang dan aku, siapa yang paling kau sukai? Lim Hon Kim tidak menyangka kalau dia akan mengajukan pertanyaan semacam ini, untuk sesaat ia malah tertegun, aku tak bisa menjawab, katanya kemudian. Tapi kalian bertiga sama-sama terhitung orang yang sangat kukagumi. Selama ratusan tahun sejarah manusia, hampir selalu kaum pria yang pegang peranan, kini telah muncul situasi baru, kemungkinan besar nasib umat persilatan. Selama puluhan tahun mendatang berada di tangan kaum wanita. Lim Hon Ki menghela napas panjang, baik Pek Si Hyang maupun So Bon Giok Hiong dan Nonali, kalian bertiga sama-sama terhitung tokoh aneh dari dunia persilatan. Kau tak usah seratakan diriku dalam masalah ini. Bicara soal ilmu silat, aku bukan tandingan So Bon Giok Hiong, bicara soal kecerdikan aku pun tak mampu menandingi Pek Si Hyang. Dalam memperebutkan kedudukan paling tinggi dalam dunia persilatan dewasa ini, posisiku tak lebih hanya benang pembuka jalan untuk menembus lubang jarum. Nonapek berada di belakang layar, jadi sesungguhnya Nonali yang berhadapan langsung dengan So Bon Giok Hiong dalam pertarungan akal maupun kekerasan kali ini. Yang paling aku risaukan adalah kesehatan badan Nonapek, yang amat lemah, aku takut ia tak mampu bertahan hingga persoalan ini selesai, bila ia sampai mati duluan, aku takut dalam pertarungan ini kitalah yang berada dalam posisi kalah. Mendadak wajahnya berubah jadi amat keren dan serius, terusnya, oleh karena aku adalah wanita, pengetahuanku tentang wanita tentu lebih mendalam ketimbang kau. Tampaknya bila peksihi yang sampai tewas duluan, maka tanggung jawab dalam pertarungan ini bakal terjatuh di atas bahumu. Aku, yaa, kau, bila tak ingin menyaksikan dunia persilatan berubah jadi sungai darah, bukit mayat, maka hanya ada dua jalan yang bisa kau pilih. Makin didengar Lim Hon Kim semakin bimbang, akhirnya dengan kening berkeru tanyanya, dua jalan yang bagaimana? Kesatu, kau harus mencintai So Bon Giok Hiong dengan sepenuh hati. Apabila ia sampai membalas cintamu, maka dia tak akan melakukan perbuatan terkutuk ini. Bagaimana dengan jalan kedua? Tak mungkin manusia macam kau bisa melakukannya lebih baik tak usah ku jelaskan. Ah ah ah, siapa tahu, coba kau terangkan dulu. Diam-diam meracuni So Bon Giok Hiong agar dia mati keracunan. Kalau meracuni secara diam-diam, apakah tindakan ini tidak memalukan? Untuk mengalahkan musuh kita tak segan-segan menggunakan segala taktik, menghalalkan semua kera, sebab biasanya semakin licik kera itu semakin besar kemungkinannya untuk berhasil. Demi keselamatan jiwa ratusan manusia, apa salahnya kita racuni So Bon Giok Hiong sampai mati? Kalau begitu kita bicarakan sampai waktunya saja aku rasa terlalu awal untuk dibicarakan sekarang, aaai, sebagai seorang lelaki aku harus melaksanakan semua langkah yang telah kalian atur, setelah terjun. Kembali ke dalam dunia persilatan waktu mendatang, entah bagaimana pandangan umat persilatan lainnya kepada aku Lim Hon Kim. Li Tiong Hui tertawa. Sejak dulu tak sedikit jago persilatan yang tunduk pada kaum wanita, apa salahnya kau pun mengalami hal yang sama. Sementara itu dari luar kereta sudah terdengar suara dari dewa buas berbaju merah sedang berseru, lapor ketua, kereta sudah sampai di depan rumah. Li Tiong Hui mengenakan kembali kain cadar mukanya, kepada Lim Hon Kim bisiknya, tidak peduli kau bersedia atau tidak pokoknya kau harus tunjukkan sikapmu yang mesra dan penuh rasa cinta. Bimbinglah aku semasa melangkah masuk ke rumah, selesai berkata ia menyingkap tirai kereta dan berjalan keluar. Tempat itu merupakan sebuah bangunan rumah yang tinggi besar, sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa rumah itu merupakan rumah kediaman orang kaya. Dengan mesra Li Tiong Hui membimbing Lim Hon Kim berjalan masuk ke dalam bangunan itu diikuti keempat manusia buas dari belakang. Setelah memasuki pintu gebang, tibalah mereka di sebuah halaman yang luas, di sekeliling halaman banyak ditumbuhi tetumbuhan yang indah. Tiba-tiba Li Tiong Hui berpaling ke arah empat manusia buas Samlil pentahnya, kalian berjaga-jaga di halaman luar, sebelum ada perintah jangan memasuki pintu lapis kedua ini. Serentak empat manusia buas itu mengiakan Samlil membungkukan badan memberi hormat di bawah bimbingan Lim Hon Kim, Li Tiong Hui segera mempercepat langkahnya memasuki pintu lapis kedua. Bangunan apa sih tempat ini Lim Hon Kim berbisik kemudian. Kantor cabang perkumpulan Hian Hang Kau untuk kota Si Chiu, cepat bawa aku ke halaman sebelah timur. Lim Hon Kim mencoba memeriksa sekeliling tempat itu, namun tak tampak sesosok bayangan manusia pun dalam halaman rumah yang amat luas itu, maka ia pun percepat langkahnya menuju ke timur setelah melewati taman bunga tibalah mereka di depan sebuah pintu berbentuk bulat. Saat itulah Li Tiong Hui melepaskan diri dari bimbingan Lim Hon Kim dan dengan mempercepat langkahnya melewati pintu bulat langsung menuju kebangunan utama. Begitu melalui pintu gebang, terbentang sebuah ruang tamu yang bersih dan mewah, di sisi kiri terdapat pintu kecil yang tembus ke ruang tidur sambil melepaskan kain cadar mukanya lalu tertawa Li Tiong Hui berkata, Duduklah dulu, di sini aku adalah tuan rumah jadi seharusnya akulah yang melayanimu. Banyak persoalan yang meragukan pikiranku boleh aku bertanya? Utarakan saja. Biasanya dalam rumah yang megah dan mewah semacam ini pasti banyak terdapat dayang dan pelayan, kenapa tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun? Li Tiong Hui tertawa, semua pelayan dan daya yang sudah diungsikan malam ini juga, yang masih tertinggal di rumah ini sekarang hanya jago-jago pilihan dari Hian Hang Kau kami, dalam sekilas pandang tempat ini memang kelihatan lengang, tak ada manusianya, padahal penjagaan sangat ketat dan rapat, setiap langkah berarti kematian. Kenapa aku tidak melihat sedikit tanda pun mereka semua telah mempunyai posisi tertentu? Ada yang sembunyi di balik semak belukar, ada yang sembunyi di balik ruangan. Asal aba-aba diberikan, maka serentak mereka akan muncul lu untuk menyergap musuh, kau tidak mengetahui rahasianya, tentu saja tidak menjumpai apapun. Ah-ah-ah betul, kau telah memancing So Bon Giyok Hiong untuk datang kemari malam ini, rupanya kau hendak membunuhnya di tempat ini? Ketika mengatur persiapan di sini tadi aku memang punya pikiran begitu, tapi pertaruhan ini kelewat bahaya dan besar resikonya, bila sampai gagal maka kejadiannya bakal runyam, oleh sebab itu sekarang aku telah berubah pikiran. Peksih yang mengetahui rencanamu ini tidak, dia tidak tahu perubahan yang kita alami. Dalam perjalanan ke rumah abu keluarga go hari ini, sama sekali di luar deugaanku aku jadi semakin sadar. Bahwa adu kecerdikan dengan So Bon Giyok Hiong berarti mati konyol bagiku, maka aku harus segera menghapus pertaruhan yang menyerempet bahaya ini. Apa rencanamu berikut? Kita lakukan seperti apa yang dirancang Peksih yang, membubarkan semua penjagaan yang ada di bangunan ini. Apa tidak terlalu risikan dengan membubarkan semua penjagaan di tempat ini? Menurut pendapatku lebih baik kita jangan menggerakkan posisi mereka dulu, bagaimana kalau kita persiapkan mereka untuk menghadapi hal-hal yang di luar deugaan? Aaai kau bisa ditipu bukan berarti So Bon Giyok Hiong pun dapat dikelabui persiapan kita yang kelewat ketat dan rapat mungkin malah memancing dia melakukan periawanan yang setimpal. Salah-salah kita bisa merangsang emosinya untuk membunuh betul pertarungan berdarah belum tentu segera terjadi, tapi rasanya kurang baik untuk kedua belah pihak, jadi aku rasa lebih baik membubarkan saja penjagaan di sini. Eh, pemikiran Nonali amat cermat, aku bukan tandinganmu. Sewaktu So Bon Giyok Hiong datang nanti, apakah kau juga akan memanggil Nonali kepadaku? Kalau tidak memanggil Nonali, lantas aku harus memanggil apa?